Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua di channel YouTube Monek Surabaya. Bertemu sebalik dengan saya, Sonny Clement, di acara Morning Market Watch. Acara yang kita sajikan setiap pagi. Jadi rekapan ini bisa dilihat bagi teman-teman semua. Kita upload tentunya. Bila ingin mengikuti live, ini live bisa mengikuti di channel Monek Surabaya, di TikTok. Ataupun di meminta link Zoom-nya untuk secara live di Morning Market Watch. Tapi kita juga akan ada upload rekaman. Jadi teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti secara live, monggo silahkan cek di playlist di Morning Market Watch di channel YouTube Monek Surabaya. Kemudian jangan lupa ya, ini bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman bisa dapatkan informasi-informasi, edukasi-edukasi mengenai seputar edukasi investasi trading ya. Ini cukup banyak, teman-teman bisa cek di playlist ya. Ada Morning Market Watch, ada Kamus Trading, ada Fit Cash, ada belajar trading dari nol ya, kemudian ada catatan seorang trader, dan lain-lain ya, cukup banyak. Tinggal teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Dengan ada yang ada di library ataupun playlist yang ada di channel Monek Surabaya ya. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kita ya. Bila merasa mendapatkan manfaat ya dari channel ini, berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, bunyikan lonceng notifikasi ya. Bila ada video-video yang di-upload, tunggu-tunggu teman-teman jangan sampai meninggalkan ya. Oke, kita awali pagi hari ini ya, dengan tentunya kita perhatikan dulu posisi, open posisi kita ya ini. Nah, ini ya. Jadi, tersisa tinggal satu posisi ya untuk diindeks Hanseng ya. Ini sempat profit juga nih, yang terakhir ya. Ini ya, jadi kita tahun ini sudah memulai strategi averaging ya. Ini adalah strategi yang terakhir kita untuk posisi yang terakhir kita ya. Kita tutup. Oke, clear ya. Jadi, untuk awal tahun ini cukup sukses. Ya, itu diawali di hari Januari, bulan Januari. Sekarang udah di penghujung Februari. Semua clear ya. Artinya apa? Artinya strategi trading kita itu bisa kita maksimalkan ya. Artinya apa? Artinya jangan takut untuk menggunakan strategi misalnya seperti averaging atau marpingle ya. Karena strategi tersebut tentunya melengkapi gaya trading teman-teman semua ya. Tentunya biasanya bagi yang pemula ya. Pak, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah perhatikan modal yang dimiliki ya. Ini apakah merupakan modal small, menengah, ataupun besar. Itu dulu ya. Kemudian menemukan gaya trading ya. Ini gaya trading ini menemukan target profit dan resiko yang siap diklima ya. Kemudian yang tiga adalah baru kita temukan gaya trading sesuaikan dengan strategi yang dipakai ya. Strategi itu cukup banyak ya. Jadi misalnya salah satunya aplikasi AmiEffect ya. Ini adalah sebuah strategi trading yang lebih cocok ya. Dengan gaya trading misalnya day trading harian ya. Ada juga yang mungkin long term ya. Misalnya saya berikan contoh averaging, strategi averaging. Strategi martinggle ya. Tetapi juga diperhatikan poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yaitu adalah juga pertahanan modal ya. Pertahanan modal dan juga kondisi market ya. Dan juga pemakaian lot atau money managementnya. Itu yang penting ya. Kita coba di euro-dolar dulu ya. Di euro-dolar ini ada signal untuk euro-dolar ya. Oke kita lihat di sini ada euro-dolar ada di atas M20 ya. Ini kalau saya perhatikan secara analisa ya. Dengan menggunakan M20 ada peluang untuk perpotensi pulis. Di sini ada signal untuk sell ya. Jadi sedikit perlawanan. Jadi sementara saya pending dulu untuk euro-dolar. Kemudian di mata uang Posterlink ya. Posterlink juga demikian ya. Posterlink juga potensi untuk jual ya. Ini kita perhatikan harga ada di area 1.2664 ya. 1.2664 stop loss di 2635. Kemudian untuk, sorry, TP di 2635 stop loss di 2670 ya. Kita perhatikan di sini sudah mendekati ya untuk stop lossnya ya. Di 1.2663 stop loss di 2670 ya. Oke, sementara saya tahan dulu ya. Kemudian saya coba pindah ke AUC dolar ya. AUC dolar kita lihat potensi beli ya. Dengan target di 0.6607 ya. Sekarang ada di 6571 oke. Stop loss di 6540 ya. Oke, saya rasa masih cukup worth it untuk AUC dolar ya. Yang di sini saya coba pilih walaupun ada beberapa signal-signal seperti euro-dolar, Posterlink dolar, dan AUC dolar ya. Ini tentunya sesuaikan dulu signal itu dengan analisa kita ya. Kira-kira yang mana yang cukup sinkron ya dengan analisa kita. Sehingga kita baru pilih signal tersebut ya. Seperti pagi ini ada pilihan tiga lebih ya. Ini euro, Posterlink, dan AUC ya. Ini saya coba pilih untuk yang AUC ya. Karena pertama adalah signalnya ini searah dengan sistem yang saya miliki. Kemudian yang kedua adalah untuk target take profit dan stop loss ini cukup worth it untuk bisa kita ikuti ya untuk pagi hari ini. Sehingga saya memilih untuk pasangan mata uang AUC dolar ya. Oke, seperti biasa saya tetap menggunakan money management-nya 10% ya dari modal yang kita miliki ya. Jadi kalau modal kita sekitar Rp4.500, saya gunakan Rp400 dolar yaitu setara dengan 0,4 ya. Kita masukkan untuk inputnya, untuk posisi beli ya. Kemudian kita pasang untuk take profit dan stop loss ya. Ini take profit dan stop loss sesuai dengan signal MEFX pagi ini jam 9 lebih 10. Take profit-nya di 0,6607 ya. Kemudian kita lihat di sini untuk stop loss-nya ada di area 6540 ya. Sudah tersekusi, cukup simpel ya. Kemudian kita lihat untuk goal ya. Ini untuk goal. Kita lihat di sini untuk range trading-nya. Saya cek dulu arah pergerakan untuk hari ini ya. Kita perhatikan di sini masih ada di range 2023 ya. Sampai di area, cukup sempit ini ya. 2033 sampai di area support-nya ada di 2022 ya. Ini sekitar 10 pips ya. Oke, kita lihat di sini. Kita cek dulu ya untuk signal di pagi hari ini. Apakah ada dari MEFX? Oke, di sini kita lihat berita ada signal ya untuk berada pada jalur pemangkasan suku bunga ya. Jadi ada peluang untuk menjadi pemangkasan suku bunga. Artinya akan berpotensi untuk berpeluang untuk naik ya. Oke, saya coba ambil di pagi hari ini di goal ya. Kita gunakan 0,1. Kita ambil di posisi beli ya. Kemudian kita pasang seperti biasa TPSL-nya 5 ya. Kemudian kita lihat di indeks Hang Seng ya. Apakah kita bisa manfaatkan untuk posisi averaging kembali. Oke, untuk indeks Nikke ya. Ini ada peluang ya. Ini saya coba pindah dulu ke indeks Nikke ya. Indeks Nikke. Ini merupakan harga yang cukup tinggi ya dalam 34 tahun terakhir ya. Dan di sini kita perhatikan ada gap yang terjadi di sini ya. Oke, saya akan coba pindah untuk indeks Nikke ya. Yang tadi indeks Hang Seng. Saya akan coba indeks Nikke. Kita start dari 0,01 ya. Tapi ini strateginya martinggal ya. Jadi nanti akan kita double dengan pemakaian lot yang lebih besar lagi ya. Beda dengan averaging ya. Oke, kita akan coba strategi martinggal ini untuk indeks Nikke ya. Karena merupakan harga yang tertinggi ya dalam 34 tahun terakhir ya. Oke, jadi ada tiga posisi yang ada ya. Yaitu adalah di mata uang, ausi dolar ya. Ini di aplikasi signal MFX ya. Kemudian di commodity gold ya. Ini posisi buy ya. Dengan TPSL 1 banding 1 ya. Yaitu sebesar 5 pips ya. Kemudian untuk indeks Nikke ya. Ini kita gunakan strategi martinggal ya. Oke, bagi teman-teman semua. Kembali saya ingatkan ya. Di dalam signal pagi kita ya. Ini merupakan suatu referensi ya. Jadi tentunya apapun hasilnya yang mengikuti signal ini memiliki tanggung jawab penuh ya. Apapun hasilnya. Karena di dalam perdagangan berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, demikian untuk sesi pertama kita ya. Signal pagi kita. Kemudian kita masuk kepada sesi kedua ya. Review pergerakan market di hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat 23 Februari 2024 ya. Yang memiliki judul adalah harga gold turun tipis ya. Sedangkan euro-dolar naik dalam 7 hari beruntun ya. Kita awali di commodity gold ya untuk saat ini. Cukup ranging ya ini pergerakannya untuk di commodity gold ya. Di antara rings untuk resistance 2033 sampai di area 2022 ya. Sekitar 10 pips ya. Kita lihat di sini fundamental apa yang bisa kita dapat. Data ekonomi yang dirilis dari Amerika Serikat ya. Ini membuat harga gold sempat turun ya. Ini di level 2024 dolar per try on ya. Penurunan sebut tentunya membuat gold mengakhiri kenaikan dalam 5 hari beruntun ya. Kemarin klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat ya. Pada pekan lalu yang berakhir 17 Februari dilaporkan sebanyak 201 ribu orang ya. Yang lebih sedikit daripada forecastnya di 215 ribu orang ya. Dan juga bulan sebelumnya ya yaitu sebesar 212 ribu ya. Selain itu juga exiting home sales ya. Yang dilaporkan tumbuh sebesar 3,1 persen ya. Ini lebih tinggi daripada forecastnya 3 persen dan lebih ya juga bulan sebelumnya yang turun sebesar minus 1 persen ya. Gold sebelumnya sempat menyentuh level tertingginya ya di level 2034. Kemudian berbalik turun pasca rilis data tersebut ya. Meskipun demikian pergerakan mata uang selain dolar Amerika Serikat pagi hari ini akan kembali naik ya. Ada potensi Gold kembali mendapatkan sentimen positif pada perdagangan di hari Jumat nanti ya. Sebab pasar masih akan melihat rilis nefet yang menunjukkan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut masih berada pada jalur pemangkasan suku bunga ya. Kemudian kita lihat untuk pergerakan di commodity oil ya. Untuk oil ya ini kita perhatikan kemarin sempat mengalami trend kenaikan ya di level 78.33 dolar per barrel pada perdagangan di hari Kamis kemarin ya. Oil mampu menaik akibat ketidakpastian kondisi yang ada di timur tengah ya. Serta adanya tanda-tanda supply yang mengetat ya. Ini yang mengakibatkan pergerakan untuk oil mengalami kenaikan ya. Jadi oil ini dipengaruhi oleh permintaan dan supply ya. Jadi kita tahu ada memanasnya geopolitik di timur tengah ya. Yang tentunya akan memengaruhi supply. Ini bila supply-nya mengalami gangguan ini mengalami tentunya harga lebih pada sentimen untuk mengalami kenaikan ya. Dan juga kita perhatikan bagaimana permintaan ya. Ini disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi negara-negara ya. Ini jadi untuk hari ini lebih dominan ya kepada supply-nya. Sehingga mengakibatkan kenaikan untuk harganya. Dan juga untuk permintaan ya bagaimana musim dingin ya yang ada di Amerika Serikat. Ini dilaporkan membuat produksi oil sempat menurun. Ini salah satu penyebab ya harga oil bergerak naik ya. Mengalami penurunan hingga 1,4 juta barrel per hari ya. Kemudian ekspor dari OPEC Plus juga turun sebesar 900 ribu barrel ya pada bulan ini. Sehingga menjadi indikasi program pemangkasan produksi yang dilakukan ya. Menurutnya supply tersebut tentunya akan menjadi sentimen positif ya. Bagi pergerakan oil pada perdagangan di sesi Asia hari ini ya. Jadi ada potensi untuk kenaikan ya untuk pagi hari ini. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang euro-dolar ya. Euro-dolar kemarin sempat mencapai harga tertingginya ya. Di 1,0860 ya ini ya. Ini sempat akhirnya ditutup mengalami penurunan ya. Walaupun masih ada di atas EMA 20 ya. Bagaimana euro-dolar sempat sukses mencatat kenaikan 7 hari beruntun ya. Setelah mengakhiri di 1,0823 ya dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari Rambu kemarin. Euro-dolar sempat naik tipis sebesar 3 pip. Tetapi sebelumnya sempat naik ke 1,0888 ya. Euro-dolar mendapatkan sentimen positif setelah rilis data Processing Manager Index atau PMI ya. Jasa Suna Euro yang secara mengejutkan tumbuh menjadi 50 pada Januari dibandingkan bulan sebelumnya. Yaitu sebesar 48,4 dan juga forecastnya di 49. Sentimen tersebut tentunya membuat akan memengaruhi pergerakan euro-dolar pada perdagangan di sesi Asia pagi hari ini ya. Kita lihat masih ada potensi untuk tren bulis ya pagi hari ini. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Postoling ya. Postoling sempat naik di level 23 pip ya ke level 1,2660 ya. Pada perdagangan di hari Kamis kemarin setelah sebelumnya menyentuh level-level tertingginya harian di 1,2709 ya. Data yang didilis dari data Inggris kemarin menunjukkan PMI komposit atau manuaktur dan jasa pada Januari sebesar 53,3 ya. Sesuai dengan forecastnya dan lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 52,9 ya. Kenaikan PMI tersebut tentunya menjadi indikasi perekonomian Inggris yang cukup kuat dan menjadi sentimen positif ya. Bagi pergerakan di mata uang Postoling dan masih akan terasa pada perdagangan di sesi Asia pagi hari ini. Kita lihat dari fundamental menunjukkan adanya pergerakan untuk bulis ya. Kemudian dari technical juga menunjukkan pergerakan tren untuk bulis ya. Di atas EMA 20 ya. Jadi peluang untuk pagi hari ini berpotensi untuk bulis untuk mata uang Postoling dolar ya. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya. Dolar yen kita lihat di sini kemarin malam sempat mencatat kenaikan kembali ya. Dan mencatat harga tertingginya dalam beberapa minggu terakhir ya. Di sini kita lihat dolar yen naik sebesar 24 pip ya ke level 150.52 ya. Posisi dolar yen berada di atas level 150 rentan mengalami profit taking. Sebab tidak jauh dari level tertinggi sejak 1998 ya. Apalagi pelaku pasar melihat the Fed masih akan tetap menurunkan suku bunga. Kemungkinan pada bulan Juni meskipun laju penurunan inflasi untuk sementara terhenti ya. Harga sebut itu tentunya bisa memberikan sentimen negatif ya bagi dolar yen pada perdagangan di sesi Asia pagi hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di pasangan untuk indeks saham Hong Kong ya, Hanseng ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk indeks Hanseng ya sempat melesat di 222 poin ya ke level 16.668 ya. Pada hari Kamis kemarin melanjutkan kenaikan tajam sebelumnya, Hanseng sedang dilauki sentimen positif ya. Setelah pemerintah China menggelontorkan stimulus guna memacu perekonomian ya. Beberapa kebijakan mulai dilakukan termasuk Bank Sentral China yang di pekan ini memangkas suku bunganya LPR, long prime rate ya, tenor lima tahun sebesar 25 basis point dan menjadi 3,9 persen ya. Lebih rendah daripada forecastnya yaitu 4,05 persen ya. Sementara LPR tenor satu tahun tetap sebesar 4,5 persen ya. Pada perdagangan hari ini Hanseng masih akan mendapatkan pensentimen positif ya. Untuk pergerakan indeks saham ASI, Amerika Serikat sempat mencatat kenaikan pada hari Kamis 14 sebagai kiblat indeks saham dunia ya. Kenaikan indeks saham ASI ini tentunya menjadi angin segar ya bagi Hanseng untuk disesi pagi hari ini ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di hari ini ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke dalam berita ekonomi ya. Berita ekonomi hari ini ya di hari Jumat. Oke di hari Jumat kita perhatikan di sini apa saja yang menjadi penggerak untuk hari ini. Di pukul 14.00 ya diawali dari negara Jerman ya. Ini akan melaporkan laporan untuk GDP-nya ya nanti siang. Kita lihat tidak ada perubahan ya forecast untuk nanti siang ya. Dengan hasil periode yang lalu sebelumnya. Kemudian kembali dari Jerman ya. Pukul 16.30 ada laporan untuk Evo Business Climate ya. Ini kita lihat di sini sedikit ya. Gak lama kenaikan ya. Dari 65,2 ke 65,3 ya untuk forecast nanti siang ya. Kemudian untuk malam hari apakah ada berita dari Amerika Serikat. Nah ini cukup minim ya beritanya ya. Di sini kita lihat ada pidato dari anggota ECB ya. Ini Mr. Snapple ya. Ini akan memengaruhi pergerakan untuk mata uang euro nanti malam ya. Di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke dengan minimnya berita-berita yang ada di Amerika Serikat ya. Dan juga ada beberapa berita yang memengaruhi pergerakan untuk euro ya. Ini dari negara Jerman dan kedua pidato dari anggota ECB ya. Ini tentunya bagi teman-teman yang trading di mata uang euro di Pas Padai untuk pergerakan nanti sore menjelang juga menjelang malam ya. Oke demikian untuk informasi news berita hari ini ya. Seperti biasa sebelum saya giri saya akan memberikan poin penting untuk pergerakan di hari ini Jumat 23 Februari 2024 ya. Jadi berita tidak terlalu banyak untuk hari ini ya. Ada dua poin yang perlu diperhatikan yaitu di pukul 16.00 data Jerman IvoBisnis. Kemudian akan dirilis berpeluang menjadi penggerak untuk mata uang euro dolar dan pertemuan ECOVID dan Eurogroup meeting sepanjang hari ini. Kemudian dari Kanada juga akan merilis data corporate profits ya. Ini di pukul 20.30 berpeluang menjadi penggerak untuk dolar Kanada ya. Jadi dua poin tersebut ya yang menjadi perhatian teman-teman semua dan diharapkan mungkin lebih cenderung kepada analisa teknikalnya ya. Ini karena news beritanya cukup minim untuk hari ini terutama di market Amerika ya. Oke demikian untuk berita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya di edisi hari Jumat ya 23 Februari 2024 ya. Oke nantikan terus live edukasi kita ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat berakhir pekan dan sukses untuk trading Anda hari ini. Oke saya ucapkan selamat pagi.